Modiar, Herobudi minta BPK audit pembangunan CIS? Siap-siap borok anis ke bengkar. Stadion baru dipakai udah ambrol. Audit! Ya, akhirnya CIS terbongkar memiliki kualitas yang gak jauh dengan sirkuit Formula E. Dan ini gak mengada-ada. Ini fakta. Seolah alam memberi kesempatan kepada kita untuk melihat sendiri kualitasnya. Akhirnya kita harus bertanya kepada para petinggi lembaga-lembaga penjaga kedaulatan duit negara. Seperti BPK, KPK, dan juga Kejaksaan. Apakah lembaga-lembaga itu sudah pernah menguji bestek CIS sesuai dengan kontrak oleh kontraktor dan juga anis? Apakah harus menunggu ada korban atau ada kerugian negara akibat markup biaya pembangunan? Atau nunggu undangan makan dari anis? Selain itu, pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK juga harus segera mengaudit. Ya, saya menduga jangan-jangan masih banyak sekali pengerjaan lainnya yang asal-asalan. Ngerisik sekali kan kalau itu terjadi. Ya, wajar saja kan kalau curiga. Karena tidak sedikit loh ya anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan Stadion JIS ini. Tahu nggak berapa anggaran untuk pembangunan JIS? Totalnya adalah sebesar 4,5 triliun rupiah. Coba bayangkan saja, 4,5 triliun rupiah itu semuanya adalah uang bukan daun. Nah, dari total dana sebesar itu ya, 80%-nya adalah ngutang dari pemerintah pusat melalui dana pemulihan ekonomi nasional atau PED. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Redaksi Jurnal. Ditulis oleh tim Redaksi Jurnal dikutip dari berbagai sumber. Pelaksana tugas atau PLT Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk mengaudit proyek pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS. Audit juga akan melibatkan Inspektorat DKI Jakarta. Meski begitu, Heru belum bisa memastikan kapan proses audit itu dilakukan. Ia hanya mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan atau PPK juga telah melakukan audit terhadap JIS. Polemik JIS ini mencuat ke publik usai stadion itu dipertimbangkan sebagai salah satu arena piala dunia U-17. Pada November mendatang lantaran stadion utama Gelora Bung Karno, sudah jauh-jauh hari dicatualkan untuk menggelar konser band asal Inggris, Coldplay. Namun setelah dilakukan inspeksi, ada sejumlah hal yang menjadi masalah. Belakangan, perusahaan jasa desain asal Inggris, Buruhapol, juga membantah kabar terlibat dalam mendesain JIS. Fraksi BDI Perjuangan, DPRD DKI Jakarta pun mengusulkan pembentukan panditian khusus atau pansus untuk mendalami perencanaan hingga pembangunan JIS yang dibangun era Gubernur Anies Baswedan. Maka dengan itu sebaiknya, atau wajib segera diaudit anggaran JIS ini, biar kita tahu bahwa Anies dan bawahannya apakah kerjanya benar atau gak benar. Maka jangan-jangan atau diduga ada kecerangan penggunaan anggaran sehingga kualitas stadion ambruk. Indikasi bahwa suatu proyek itu tidak ada korupsi di dalamnya adalah melihat penyelesaiannya atau hasil akhir proyek itu. Apakah bangunan yang telah dikerjakan itu kualitasnya sangat bagus atau tidak? Jika tidak bagus, maka dugaan keras telah terjadi praktek korupsi. Inilah pegangannya. Nah, melihat kondisi JIS yang ternyata banyak sekali kekurangan dan juga belum layak serta tidak standar FIFA, maka sudah selayaknya harus segera diaudit. Audit dan pansus ini masuk akal sekali ya, karena berlawanan dengan apa yang telah digembar-gemborkan oleh Jack Pro. Anies sendiri selalu menyebutnya sebagai maha karya. Sampai menyindir terhadap mereka yang disebut pesimis soal pembangunan JIS. Selama dipimpin Anies, pemprov DKI kerap melakukan kelebihan bayar. Nah, apakah Jack Pro sudah membayar Jack Con dengan standar buruh hapul? Seakan buruh hapul yang merancang JIS atau ongkosnya itu sudah benar? Bagaimana sampai stadion yang dibangun dengan dana 5 triliun rupiah tersebut ternyata tidak sesuai dengan panduan desain? Tidak sesuai dengan standar FIFA? Dengan parkir dan akses yang sangat terbatas, bahkan akses pemain pun terlalu sempit buat dimasuki bis ukuran besar. Siapa yang tanggung jawab? Siapa yang meng-ACC? Siapa yang mengiakan bahwa JIS sudah standar FIFA padahal masih banyak kekurangan? Siapa yang merancang pagar tribun yang ambruk itu? Stadion 5 triliun kok bisa ambruk? Pertanyaan yang utama adalah mengapa kubu Anis sangat bersih keras untuk menolak renovasi JIS. Apa yang disembunyikan? Kan gitu. Kalau ada yang ngotot, nggak mau proyeknya diubah, nggak mau diotak-atik, itu justru bikin kita makin curiga. Jangan-jangan memang ada yang disembunyikan. Kejaksaan Agung dan KPK jangan ragu buat membuka dan mengulik tabir gelap yang selama ini ditutupi dengan gemerlapnya puja-puji terhadap JIS. Itu duit rakyat lho. Anis aja bungkam, nggak berani komentar. Anggaran sebanyak 4,5 triliun rupiah ini? Masa sih tidak bisa membuat stadion kelas internasional yang benar-benar berkualitas? Kalau nggak diembat anggarannya, apakah perancangnya atau pekerja proyeknya yang tidak profesional? Bagaimana kalau menurut Anda? Tegas, Viva surati Erik Thohir untuk segera ganti rumput stadion CIS. Tuh kan drone, apa gue bilang? Viva sendiri lho yang sebut rumput CIS wajib diganti? Mana bacot kalian sekarang? Jadi kita nggak usah polemik konsultan ini. Ini kan ada surat penunjukannya dari Viva, bukan kita yang nunjuk gitu. Nah dari pantauan Viva, catetannya memang ada. Ya satu contoh yang di stadium ini harus ada perbaikan. Tetapi memang khususnya yang satunya, ya memang Viva menulis dengan black and white. Ada seperti ini. Ya dan ini juga menyangkut nanti semua akses dan semua gitu. Nah terus kalau ditanya, oh apakah gara-gara Butisa sama Pak Erik ngelobi Viva? Nggak, Viva punya standarisasi yang jauh lebih tinggi dari kita. Dan umur dari Viva ini bukan baru. Dia udah punya sistem yang napan. Dan punya membership yang jauh lebih banyak daripada tentu. Ya memang itulah kenyataannya. Memang itulah faktanya. Makanya tidak heran jika stadium JIS ini tidak pernah sama sekali digunakan sebagai pertandingan internasional. Karena apa? Karena jika dinilai dari sisi keamanan dan kenyamanan, memang masih belum penuhi standar Viva. Dan memang untuk rumput yang ada di JIS hari ini, itu nggak sesuai standar. Sehingga semuanya harus dibongkar. Ganti semua, ganti total. Gila ini. 5 triliun loh. Rumputnya nggak sesuai standar. Padahal sebelumnya, yang namanya rumput di stadion JIS, wah sebelumnya tuh sempat dipamer-pamerin sama Anies gitu. Yang dijadikan kepada kelompok 212 atau orang-orang yang sholat idular hadijis gitu. Di antaranya salah satu yang utama adalah rumput. Kondisi rumput sekarang, menurut evaluasi ahlinya yang juga mengevaluasi 22 dan termasuk yang memasang rumput GBK untuk Asian Games, jelas tidak masuk standar Viva. Kalau dengan kondisi sekarang. Namun, ada solusinya. Kita akan ganti semua rumput tersebut. Sesuai dengan ahlinya beliau, Pak Akmal. Pak Kamal, mohon maaf. Pak Kamal sebagai ahli agronomi untuk merumput di stadion. Halo, dengar suara JJ kembali di channel redaksi jurnal. Seperti dilansir dari laman CNN Indonesia, Ketum PSSI, Erik Thohir, menyebut Viva menginstruksikan rumput hybrid di JIS agar diganti. Erik Thohir meminta renovasi JIS tidak lagi menjadi pelambik di masyarakat. Hal ini dilakukan lantaran instruksi yang diminta oleh Viva dan sebagai upaya untuk menyukseskan penyelenggaraan Piala Dunia U17. Dalam sesi konferensi pers di Jakarta, selasa 25 Juli, Erik Thohir menunjukkan surat Viva dan bagian yang dimaksud sebagai instruksi dan rekomendasi Viva untuk stadion JIS. Kata Erik Thohir, di sini Viva bilang soal rumput hybrid salah satunya memang harus diperbaiki karena jika tidak akan jadi masalah dan makanya harus diganti, kata Erik Thohir. Erik pun mengingatkan bahwa segala macam standar yang ditetapkan untuk Piala Dunia U17 datangnya dari Viva. Erik berkata, Dari Viva, catatannya adalah JIS yang diprioritaskan, yang bisa menentukan standar itukan Viva sendiri. Kita hanya mengusulkan calon stadion. Erik menyatakan, PSSI tidak mau terseret pada pembahasan JIS yang kemudian mengarah pada isu politik. Bagi Erik Thohir, renovasi JIS adalah langkah yang diambil sebagai bentuk persiapan sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Erik berkata, Kita di PSSI tidak mungkin bermain di isu politik. Kita ingin sukseskan U17. Saya bersabar tidak ingin statement yang lebar. Tentu dengan surat tertulis Viva ini, keberlanjutan dari ratas atau rapat terbatas, dan ini makanya ada renovasi. Utusan Viva bakal datang ke Indonesia diperkirakan 28 Juli mendatang dan akan melakukan pengecekan hingga 2 Agustus. Sebelumnya, Erik Thohir meyakini, jika Viva datang saat ini untuk mengecek JIS yang memang belum standar, maka JIS akan dicoret dari daftar stadion yang menjadi lokasi pertandingan. Sungguh disayangkan bukan? Maka dari itu, pemerintah melakukan renovasi JIS. Kata Erik Thohir, Nah kemarin dibilang, jangan dipolemikan antara JIS dan U17 ya. Ini niatnya supaya JIS bisa dipakai U17. Nah niatnya itu, kalau Viva datang hari ini, ayo salaman sama saya, dicoret-dicoret gitu. Kata Erik. Erik menyebut pemerintah ingin memastikan agar JIS bisa lolos kualifikasi Viva. Ia meminta agar soal rumput JIS tidak usah diperdebatkan. Kata Erik, Nah, nawai itu, niat baik ini yang kita ingin memastikan JIS bisa menjadi bagian kualifikasi. Rumput misalnya, kan itu jelas, kita nggak usah berdebat berjenis-jenis rumput. Rumput itu kan ada yang kuat matahari lama, ada yang kuat matahari sedikit gitu kan. Rumput yang di JIS itu lihat di lapangan latihan, rumput yang dipakai di dalam di lapangan latihan bagus, karena mataharinya cukup. Ketika yang di dalam mataharinya kurang, jadi rumputnya tidak bisa beradaptasi. Perlu rumput jenis lain, kata Erik. Sekali lagi, Erik menegaskan tidak ada pihak yang saling menyalahkan mengenai JIS ini. Erik ingin stadion yang diajukan untuk venue Piala Dunia O17 bisa lolos standar Viva. Kata Erik, Ini bukan salah-salah-salahan, kita mau supaya ini lolos, saya bilang kita harus melakukan sebelum Viva datang. Kita bagusin dulu lapangan, yang kita dorong ada 6-8 lapangan, kata Erik. Orang mau kerja benar-benar malah dihujat sama Kubo Anis. Semua kerja keras agar JIS bisa dipakai sesuai dengan kodratnya sebagai stadion. Siapa yang mau menggelar konser musik di JIS? Kalau hasilnya para penonton marah dan kecewa, seperti kejadian di konser Dewa 19. Masih banyak loh lokasi lain seperti GBK, di Sentul, di BSD. Yang tidak pernah tuh menimbulkan trauma untuk para penontonnya, biaya operasional termasuk pemeliharaan JIS gede banget loh, mencapai 220 miliar per tahun. Kalau nggak dari sewa stadion, emang dari duit nana eludrun. Apakah Anis dulu sampai terpikir bagaimana cara JIS mendapatkan biaya operasional sebanyak itu? Kita yakin nggak ya? Mungkin bagi Anis, selagi JIS bisa dipakai untuk sholat id, maka duit akan mengucur dari langit. Pembelaan dari kubu Anis begitu gampang dipatahkan, malah juga menjadi bahan tertawaan. Bahan lucu, bikin citra Anis semakin nyungser. Jadi bagaimana menurut Anda?